Seratusan bidan pegawai tidak tetap senensi yang berunjuk rasa di bundaran patung kuda Gampir, Jakarta Pusat. Mereka menuntut diangkat menjadi pegawai tetap atau pegawai negeri sipil. Dengan membawa tribut demo dan sepanduk dengan berbagai macam, para bidan yang mengaku telah bertahun-tahun mengabdi dengan gaji di bawah upah minimum regional, meminta Presiden Jokowi Dodo mengangkat mereka sebagai PMS. Para bidan juga mengecam pemotongan cuti melahirkan menjadi 40 hari, yang dianggap sebagai kebijakan terburuk dalam sejarah bidan. Mereka meminta pemerintah agar menerbitkan SK pengangkatan bidan PTT yang telah berpuluh-puluh tahun mengabdi. Aksi juga diwarnai dengan tetrikal bidan yang bertugas di pelosok desa. Jangan lupa untuk mengabdi dengan tetrikal bidan yang bertahun-tahun mengabdi dengan tetrikal bidan yang bertahun-tahun. Di mana kami ini digaji murah di bawah UMR, di pekerjaan secara kontrak. Pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1436 Hijriah pada selasa 15 September, sehingga Hari Raya Idul Adha jatuh pada Kamis 24 September. Sidang isbat yang digelar di kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat dihadiri Ormas Islam dan sejumlah duta besar negara sahabat. Sidang berlangsung tertutup dengan diawali pemaparan posisi hilal di Indonesia secara astronomis oleh tim hisap dan rukiat Kementerian Agama. Sidang yang hanya berlangsung selama 45 menit ini menetapkan 1 Zulhijjah 1436 Hijriah jatuh pada 15 September 2015. Maka Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah jatuh pada hari Kamis 24 September 2015. Pemerintah tidak keberatan bila ada umat Islam di Indonesia yang menetapkan 1 Zulhijjah berbeda dengan pemerintah. Jatuh pada hari Selasa 15 September. Itu artinya bahwa Zulhijjah kabarannya itu antara akan jatuh pada tanggal 24 September dan 24 September. Kalau ada yang menetapkan atau yang meyakini bahwa tanggal 1, 23 itu jaduh pada besok, tanggal 14, tanggal 14 September, itu apa namanya, ya kita memberikan kebebasan karena tidak ada paksaan dalam masalah. Sementara itu Muhammadiyah menetapkan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1436 Hijriah jatuh pada hari Rabu 23 September 2015 atau berbeda satu hari dengan pemerintah. Muhammadiyah mengaku menetapkan 1 Zulhijjah pada tanggal 14 September setelah pelihat hilal di sebagian besar wilayah Indonesia. Ya, Muhammadiyah menetapkan untuk awal bulan itu satu kriterianya adalah sudah terjadi istimah atau konyungsi. Konyungsi atau istimah itu edaran bulan dan matahari di langit, di ekliptika itu sangat utup dari sejujurnya. Nah, kedua, istimah itu terjadi sebelum terbenam matahari. Nah, itu dua kriteria sudah terpenuhi. Kriteria ketiga, posisi hilal ada di atas ufuk. Posisi hilal di atas ufuk itu dalam hitungan sekarang sudah ada setengah kerajatan gitu ya, rata-rata. Jadi ketiga kriteria terpenuhi, Mata Muhammadiyah sudah mengambil keputusan dengan hisap murninya bahwa nanti malam setelah terbenam matahari, itu sudah jatuh satu Zulhijjah. Terusnya sebuah keren pembangunan Masjidil Haram di Mekah Arab Saudi roboh akibat diterjang badai. Empat calon haji Indonesia tewas, puluhan lainnya luka berat. Terkait kondisi korban, kita akan bergabung dengan reporter kami, Prihadi, yang berada di Madinah Arab Saudi yang akan langsung bertanya ke Menteri Agama, Luqman Hakim Saifuddin terkait kondisi korban, kecelakaan di Masjidil Haram kemarin. Prihadi, silakan. Ya, Afi, saat ini saya memang telah berada di Madinah dan saat ini saya telah bersama dengan Bapak Menteri Agama, Bapak Luqman Hakim Saifuddin untuk menanyakan kondisi terkini, perkembangan terkini terkait dengan kecelakaan atau jatuhnya keren di Masjidil Haram. Selamat siang, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak bisa jelaskan perkembangan terkini dari Mekah terkait dengan kecelakaan keren yang terjadi kemarin, Jumat sore? Ya, jadi sampai saat ini petugas haji kita terus melakukan penelusuran terhadap data-data yang akurat terkait dengan korban di jamaah haji Indonesia terkait dengan musibah kemarin itu. Jadi kita melakukan penyisiran seluruh Masjidil Haram untuk menemui apakah ada jamaah kita yang menjadi korban dan juga kita menelusuri seluruh rumah sakit yang ada di Mekah, rumah sakit Anur, Ajiat, dan lain sebagainya. Dan sampai dengan saat ini data yang kami himpun itu ada dua orang yang wafat dan 31 korban luka. Yang wafat sudah melalui proses sebagaimana semestinya dimakamkan di Mekah oleh maktab yang bertanggung jawab dan yang korban luka itu sebagian besar masih ada di rumah sakit-rumah sakit di Mekah. Mereka menjalani penanganan intensif untuk pemulihan kesehatan mereka. Bagaimana kemudian pihak Kementerian Bapak, Kementerian Agama bisa distribusi informasi dari tanah air ke Mekah, ke Mekah tanah air untuk keluarga jamaah haji Indonesia? Ya, jadi tadi pagi kami sudah membuka hotline. Jadi saya meminta Kepala Dager Mekah untuk membuat hotline yang bisa diakses oleh semua kita termasuk saudara-saudara kita di tanah air khususnya keluarga-keluarga jamaah haji kita yang mungkin perlu mengetahui apakah keadaan atau kondisi keluarganya yang sedang berhaji itu dalam keadaan selamat atau tidak. Jadi, dan sudah ditayangkan ke semua media masa termasuk juga media sosial dan itu bekerja 24 jam untuk kemudian memberikan informasi tentang berapa korban, dimana saja, dan kondisinya seperti apa. Lalu kemudian apakah ada jaminan layanan kesehatan dari Kementerian atau Kerajaan Arab Saudi terkait dengan jamaah calon haji yang saat ini berada di rumah sakit? Ya, tentu itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah Saudi Arabia. Seluruh jamaah haji yang berobat dan diopname di rumah sakit mereka itu mendapatkan pelayanan maksimal tanpa biaya. Itu sudah komitmen pemerintah Saudi Arabia dan tentu kita terus berkoordinasi dengan mereka karena kami, petugas haji Indonesia, juga membuka balai pengobatan haji Indonesia. Beberapa korban musibah yang kemarin itu juga sebagian kami rawat di BPHI kita. Jika ada keluarga jamaah haji Indonesia yang ingin melihat keluarganya yang sedang dirawat, apakah pemerintah Indonesia akan memfasilitasi kedatangan mereka atau cukup untuk menyediakan suplai data terkait dengan update-update kesehatan? Ya, jadi bagi khususnya keluarga korban, saya ingin meyakinkan bahwa para korban luka itu sekarang sudah mendapatkan penanganan yang semestinya. Mereka ditangani oleh rumah sakit yang baik di Mekah ini dan ditangani oleh para dokter dan tenaga medis yang mumpuni, yang profesional. Jadi, saya pikir tidak perlu harus berkunjung ke Tanah Suci, apalagi kondisinya tidak memungkinkan, karena sekarang musim haji, tidak memungkinkan orang yang tidak memiliki visa haji itu bisa berkunjung ke Tanah Suci. Oleh karenanya, percayakan betul bahwa mudah-mudahan mereka bisa berangsur-angsur pulih kembali seperti sedia kalah sebelum wukuf di mana puncak haji adalah Arofa. Sejumlah klotor masih akan ke Mekah hingga tanggal 17 ini, dan mereka pasti akan bertanya-tanya bagaimana nasib atau prosesi ritual ibadah mereka untuk selanjutnya di Masjidil Haram terkait dengan kecelakaan keren dan menimpa beberapa bangunan untuk prosesi ibadah itu, bagaimana? Apakah sudah ada informasi dari pemerintah Arab Saudi itu akan terus berjalan seperti sedia kalah? Ya. Sejak tadi pagi, kondisi Masjidil Haram sudah berangsur-angsur pulih seperti sedia kalah, solat subuh sudah berlangsung seperti kondisi normal, dan tentu sekarang ini sudah semakin membaik. Hanya saja mungkin ini himboan bagi seluruh jamaah haji, khususnya Indonesia, untuk lebih berhati-hati karena di sana juga masih banyak keren yang terpasang, dan kita tidak tahu sewaktu-waktu tanpa diduga bisa kembali datang badai angin yang sangat keras, atau badai hujan yang sangat deras, dan itu bisa menyebabkan ancaman terhadap keselamatan jiwa kita. Oleh karena kita, seluruh petugas kita, melalui ketua kloter, ketua rombongan, ketua regu, KBIH kita, dan seterusnya, itu terus memberikan himboan agar lebih berhati-hati, lebih meningkatkan kewaspadaan dalam menjalani ibadah menjelang saat hukuf nanti. Karena puncak haji adalah arofah, maka semua kita harus menjaga stamina kita masing-masing, jangan memforsir, jangan memaksakan diri untuk melakukan aktivitas di luar gedung. Karena suhu udara juga sangat panas, dan cuaca bisa ekstrim tanpa diduga, oleh karenanya kewaspadaan harus lebih ditingkatkan dan tetap berpola hidup sehat. Bisa diinformasikan sekali lagi, Bapak, terkait dengan jemaah yang meninggal dunia, bagaimana pengurusan pemakamannya sendiri di Mekah? Ya, jadi sebagaimana kelaziman yang ada di Saudi Arabia, khususnya di Tanah Suci ini, maka seluruh jemaah haji kita, dari negara manapun, ketika dia wafat, dia akan dimakamkan di tempat atau di kota di mana dia wafat. Begitu. Oleh karenanya, mereka yang wafat, dua orang ini akan dimakamkan di Mekah, dan itu menjadi tanggung jawab maktab. Jadi pihak yang memang bertanggung jawab terhadap seluruh prosesi pengurusan jenazah sampai dengan pemakamannya. Baik, terima kasih atas informasinya dan wakunya, Bapak Luqman Hakim. Terima kasih kembali. Demikian, Afi, yang bisa saya laporkan dari Madinah terkait dengan wawancara saya barusan dengan Bapak Luqman Hakim, Menteri Agama, terkait dengan pasca amruknya keren di Masjidil Haram. Kembali ke studio, Afi. Terima kasih atas wawancara Anda dari Madinah, Rapsaud.